Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys In here, we want to present our PowerPoint The title is Noun But before that We will introduce ourselves Check it out Halo guys, my name is Hedisha Kuhri I'm from the early childhood Islamic education On FIAWD Fakulti Tarbiyah Institute Religion Islamic Darung Ulum Kisaran Kisaran Halo guys, my name is Hedisha Kuhri I'm from the early childhood Islamic education study program Or FIAWD Tarbiyah Fakulti Institute of Islamic Religion Darung Ulum Kisaran Kisaran Okay, let's go Noun Noun atau kata benda adalah kata yang mengacu atau merujuk pada tempat, benda, orang, peristiwa, bahkan hingga kualitas Nah, noun ini terbagi menjadi dua Yaitu, for the first Yang pertama adalah Countable known Countable known Yaitu Benda yang dapat dihitung Yaitu seperti Buku-buku Gelas-gelas Pen-penna Car-mobil And the others Example-nya Yang pertama yaitu Yesterday I borrowed a book From the library Nah, pada kalimat tersebut Terdapat kata Book Yang ditandai berwarna hitam tebal Menandakan bahwa Kata tersebut termasuk ke dalam Countable known Yaitu Benda yang dapat dihitung Yaitu Buku Nah, contoh yang kedua Yaitu I have three cars Nah, pada kalimat tersebut Terdapat kata cars Dimana cars tersebut Berarti mobil Dan pada kalimat tersebut Berarti tiga mobil Saya mempunyai tiga mobil Nah, yang ketiga adalah I like this Sus Nah, pada kalimat tersebut Terdapat kata Sus Yang bertandai berwarna hitam tebal Termasuk juga Kepada Countable known And the second Dan yang kedua adalah Uncountable known Uncountable known Yaitu Benda yang tidak dapat dihitung Example Yaitu Seperti Water Air Oil Minyak Sugar Gula Salt Garam Sand Pasir Etc Dan lain-lain Nah, example in sentence Contohnya dalam kalimat Seperti The first Yang pertama I have A glass of mineral water Saya Mempunyai Segelas air mineral Nah Uncountable-nya adalah Water Itu air The second Contoh kedua Mother Told me To buy salt Ibu Menyuruh saya Untuk membeli garam Nah Uncountable-nya adalah Salt Garam The third Kalimat yang ketiga adalah My sister is here in cooking oil Saudara perempuan saya sedang memanaskan minyak goreng Nah Uncountable-nya adalah Oil Yaitu minyak Oke Countable nouns Atau Kata benda yang dapat dihitung Terdapat Dua ketentuan For the first Can be Singular And plural Example A book Two books Three books Nah Ketentuan yang kedua The second Can use singular Or plural Auxiliary Words The example is The book Is new Or The book Are news Nah Tertapat dua ketentuan Dalam Consumer Nones Yang pertama Yang pertama yaitu Bisa Bisa berbentuk singular Dan plural Contohnya A book Sebuah buku Two books Dua buku Three books Tiga buku Nah Ketentuan yang kedua Yaitu Bisa memakai Kata kerja Bantu singular Atau plural Contohnya The book Is new Atau The book Are news Uncountable noun Atau benda yang tidak bisa dihitung Berbeda dengan Countable noun Atau benda yang bisa dihitung Perbedaan yang pertama Yaitu Jika Countable noun Bisa berbentuk singular And plural Maka Uncountable noun Hanya bisa berbentuk singular Sehingga Uncountable noun Tidak bisa memakai Artikel A N Or number Atau nomor Contohnya Better Mentega Bukan Better Atau A better Atau Two better Three better And other Itu salah Yang benar adalah Better Mentiga Nah perbedaan yang kedua Jika Countable noun Bisa memakai Kata kerja Bantu singular Atau plural Maka Uncountable noun Hanya Memakai Kata kerja Bantu singular Contohnya Sugar Sugar Is sweet Gula itu manis Maka kata kerja bantunya Adalah Is Uncountable noun Atau benda yang tidak bisa dihitung Digunakan juga untuk The first Yang pertama Kata benda abstrak Example Seperti Love Cinta Education Pendidikan Music Musik Help Pertolongan Beauty Kecantikan Freedom Kebebasan Etc Dan lain-lain The second Yang kedua Digunakan juga untuk Benda super kecil Atau lembut Example Seperti Sau Garam Rice Nasi Sugar Gula Flour Tepung Spaghetti Spaghetti Crush Rumput Dust Debu Sand Pasir Etc Dan lain-lain The third Yang ketiga Digunakan juga untuk Cairan dan gas Example Seperti Water Air Milk Susu Smoke Asap Fog Kabut Brut Darah Etc Dan lain-lain The third Yang keempat Digunakan juga untuk Beberapa makanan Example Example Seperti Bird Roti Cheese Dagu Fish Ikan Koko Coklat Meat Daging Etc Dan lain-lain Sebagainya The fifth Yang kelima Digunakan juga untuk Material Example Seperti Wood Kayu Gold Emas Silver Perak Glass Kanca Iron Besi Ice Es Steel Baja Cotton Kapas Wall Wall Paper Kertas Etc Dan lain-lain And the last Dan yang terakhir Digunakan juga Untuk Lain-lainnya Example Furniture Perabotan Money Uang Lujuj Bagasi Advice Saran Work Pekerjaan News Berita Information Informasi Etc Dan lain-lain Sebagainya Nah Disini Kami akan Memberikan Satu Contoh Cerita Dimana Kami akan Menjelaskan Noun Yang terdapat Dalam cerita Tersebut Nah Sebelum itu Perlu Diketahui Bahwa Terdapat Perbedaan Warna-warna Yang terdapat Pada Setiap Paragraf Tersebut Warna-warna Tersebut Menandakan Perbedaan Countable Noun Dan Uncountable Noun Warna Biru Menandakan Countable Noun Sedangkan Warna Merah Menandakan Uncountable Noun Ok Let's go Once There Was A Person By Nime Roger Who Live In A Village He Was A Teacher And An Honest And Modest Person He He Was The First To Set Up A School In A Village To Uncounted Children Living There When Roger Come to Village There Was No School At All So He Along With Some Of His Friends From His School Nah Pada Paragraf Tersebut Terdapat Kata A Person Yang Berarti Seorang Nah Pada Kata Tersebut Termasuk Kedalam Contrable Noun Nah Selanjutnya Terdapat Kata A Village Yang Berarti Sebuah Desa Pada Kata Tersebut Juga Termasuk Kedalam Contrable Noun Selanjutnya A Teacher Yang Berarti Guru Nah Pada Kata Tersebut Juga Termasuk Kedalam Contrable Noun Nah Selanjutnya A School Sekolah Pada Kata Tersebut Termasuk Kedalam Contrable Notes Oke Next Paragraph He faced Several Challenges Yenityari Nobody Was Willing To Join The Parents Talk That Is Was Wast Of Time Parents Talk That Children Could Assist Them In Cultivation And By Following Traditional Occupations Instead Of Going To School In The Morning Children Also Dislike Going To School As There Was No Fire In School Nah Pada Paragraph Tersebut Terdapat Kata Challenge Yang Termasuk Kedalam Countable Notes Nah Selanjutnya Terdapat Kata Parents Yang Artinya Lebih Dari Satu Orang Tua Dan Termasuk Kedalam Countable Notes Nah Selanjutnya Terdapat Kata Fun Yang Berwarna Merah Menandakan Bahwa Kata Tersebut Termasuk Kedalam Uncountable Notes Oke Next Selanjutnya Roger Broke Some Parents And Students From City And Motivated Students By Highlighting The Importance Of Education There Was Some Favorable Response From Field Pillage Some Children Join School As Friend Students From City Council About The Importance Of Education Broke Include Play Crown And Enroll You Several Sports And Games For Children To Encourage Enhanced Enrollment In The School As A Result More Number Of Students Join School As School Than Both Curricular And Extracurricular Activities Nah Lira Paragraf Ini Terdapat Beberapa Bentuk Countable Nome Dan Uncountable Nome Yang Terletak Pada Kata Parents Parents Di Sini Bercetak Biru Maka Termasuk Kepada Countable Nome Nah Di Sini Countable Nome Berbentuk Jamaah Karena Ditambahi S Di Akhir Kata Bendanya Selanjutnya Terletak Pada Kata Students Termasuk Juga Countable Nome Selanjutnya Terletak Pada Kalimat Education Education Bercetak Merah Maka Termasuk Uncountable Nome Karena Education Termasuk Benda Abstract Yaitu Yang Tidak Nampak Wujudnya Setiap Benda Abstract Biasanya Dimasukkan Kepada Contoh Uncountable Nome Nah Disini Education Termasuk Uncountable Nome Atau Benda Yang Tidak Bisa Dihitung Selanjutnya Pada Kata Response Response Termasuk Uncountable Nome Bercetak Merah Selanjutnya Pada Kata Villagers Itu Termasuk Countable Nome Desa Desa Nah Disini Juga Bentuk Plural Dari Countable Nome Ditambahi S Di Belakang Nome Tersebut Selanjutnya Pada Kata Sports Itu Juga Countable Nome Bercetak Biru Selanjutnya Pada Kata Games Itu Juga Termasuk Countable Nome Benda Yang Bisa Dihitung Dan Terakhir Terletak Pada Extrakulikular Aktivitis Itu Juga Termasuk Countable Nome Benda Yang Bisa Dihitung Dan Bercetak Biru Edukati Tidak Dihitung Dihitung Nah, di dalam paragraf ini Ini juga terdapat countable noun dan uncountable noun Salah satunya pada kata cities, kota-kota Nah, kota-kota di sini, cities di sini termasuk kepada countable noun Yaitu benda yang bisa dihitung Nah, seperti yang kita ketahui Countable noun ketika plural ditambahi s telah nounnya Kata bendanya Nah, selanjutnya seperti tadi Ada kata education yang termasuk kepada uncountable noun juga Nah, itu juga dengan educational Education, education yang bertulisan merah Nah, di sini juga ada bentuk singular dari countable noun Atau kata benda yang bisa dihitung Yaitu terdapat pada kata city Jadi, jika countable noun dalam bentuk singular Biasanya ditambahi artikel e atau n atau number atau nomor Nah, di sini singular dari countable noun While uncountable noun cannot be counted Or to calculate depth, user, scale, matter, user, and so are needed Artinya, countable noun adalah kata benda dapat dihitung Sedangkan uncountable noun tidak dapat dihitung Atau untuk menghitungnya diperlukan akaran, dibangan, meteran, ukuran, dan lain sebagainya The next conclusion Kesimpulan selanjutnya yaitu Uncountable nouns only have a singular form And are followed by a singular verb But, countable nouns use a singular verb With a singular noun That can be counted And the same goes for the plural Yaitu uncountable noun hanya memiliki bentuk tunggal Dan diikuti oleh kata kerja tunggal Akan tetapi, countable noun menggunakan kata kerja tunggal Dengan kata benda tunggal yang dapat dihitung Dan begitu juga untuk-untuk jamak Jika nounnya jamak Maka, countable noun menggunakan kata kerja yang jamak juga Thank you for your watching Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!